Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 7. Yohem menggeleng perlahan katanya kemudian dengan suara yang perlahan, tetapi hatiku mengatakan pasti akan terjadi sesuatu yang hebat dan setelah berkata begitu Yohem menoleh kepada Fang Kuiin, tanyanya lagi Paman Fang, masih jauhkah tempat di mana kita bisa bertemu dengan ayahku mungkin masih membutuhkan waktu perjalanan satu bulan lagi titik. Mari kita kembali saja ke perahu kata Yohem yang mengajak agar Fang Kuiin bersama dia kembali ke perahu mereka, tetapi Fang Kuiin menggeleng perlahan. Besok pagi saja, justru kini aku pun merasakan ada sesuatu yang agak aneh kata Fang Kuiin. Yohem jadi memandang tegang kepada Fang Kuiin, kemudian dia telah berkata lagi, baiklah, jika memang Paman belum bersedia kembali ke perahu, aku pun tidak bisa memaksanya titik. Tetapi baru saja Yohem berkata sampai di situ tiba-tiba terdengar suara siulan yang panjang. Suara siulan itu disusul dengan suara siulan lainnya, yang saling susul. Didengar dari suara siulan itu, mungkin orang yang sedang mendatangi itu berjumlah belasan orang. Fang Kuiin berubah mukanya, dia telah menarik tangan Yohem untuk menyelingap kebalik gerombolan pohon untuk bersembunyi di situ. Tidak lama kemudian setelah Fang Kuiin dan Yohem memasang meti mereka melihat beberapa sosok tubuh berkelebat di sekitar tempat tersebut. Siapakah mereka tanya Yohem dengan suara berbisik di pinggir telinga Fang Kuiin? Aku belum dapat mengenalinya, karena tidak seorang pun yang kukenal, menyahuti Fang Kuiin dengan suara yang berbisik juga saat itu. Terombongan orang yang saling mengeluarkan suara siulan itu telah tiba di dekat tempat di mana Yohem dan Fang Kuiin menyembunyikan diri. Mereka terdiri dari berbagai orang persilatan, karena pakaian mereka juga bercampur ragam, ada yang berpakaian sebagai Hua Xiu, ada yang berpakaian sebagai Tojin, ada pula yang berpakaian sebagai Busu dan ada juga yang berpakaian sebagai Xiucai. Tetapi yang mengherankan justru mereka bergerak dengan lincah dan gesit sekali, membuktikan bahwa kepandayan mereka sangat tinggi sekali. Di saat itu tampak Fang Kuiin telah memperhatikan baik-baik orang yang datang dalam bentuk rombongan, walaupun mereka datang dari berbagai jurusan tetapi akhirnya telah berkumpul di tempat tersebut dalam rombongan berjumlah belasan orang. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka, seorang Hua Xiu yang kepalanya gundul lanang mengkilap, telah berkata apakah semuanya telah datang titik. Belum. Masih ada yang belum hadir menyahuti beberapa orang. Satu, dua, tiga Hua Xiu itu telah menghitung orang yang hadir di tempat tersebut, dia menghitung sampai jumlah ke-17. Jadi jumlah yang berkumpul di tempat itu semuanya berjumlah 17 orang. Masih kurang tiga orang siapakah mereka itu dan si Hua Xiu telah memperhatikannya semua orang-orang itu sampai akhirnya, dia berseru, ah, kiranya Sen Hengte, tiga bersaudara, dari keluarga Ang, benar menyahuti salah seorang di antara mereka. Memang Ang Sen Hengte itu merupakan manusia-manusia pemalas dan tidak bisa menepati janji. Bukankah sebelumnya telah ditegaskan bahwa pertemuan yang akan diadakan kali ini sangat penting sekali, tidak boleh gagal, tetapi mereka selalu meremehkan urusan dan tidak mau datang lebih dulu dari kita. Benar kepandayan mereka sangat tinggi ilmu pedang mereka merupakan ilmu pedang yang mengegumkan, tetapi seharusnya mereka tidak boleh berbuat sekehendak hati seperti itu sambil mengoceh begitu, si Hua Xiu yang tampaknya jengkel sekali atas keterlambatan ketiga orang yang disebutnya tiga bersaudara Ang itu, dia telah membanting-membanting kakinya beberapa kali. Dari rombongan orang itu pun terdengar beberapa orang di antara mereka yang telah menggumam menggerutu tidak senang. Tetapi di saat itu terdengar suara siulan yang panjang sekali, yang saling sahut dari tiga jurusan. Itu mereka datang beberapa orang telah berseru perlahan. Ya, itu Sen Heng Te Siang yang telah datang membenarkan si Hua Xiu. Baru perkataannya sampai di situ di tempat tersebut telah bertambah tiga orang lainnya yang semuanya bertubuh kurus jangkung dan mukanya mirip satu dengan yang lainnya seperti kembar tiga, baik Kher berpakaiannya maupun Kher berjalan mereka, sikapnya semua sama. Fang Kui In yang melihat kedatangan ketiga orang itu yang diduganya adalah Ang Sen Heng Te, jadi terkejut sekali disebabkan dengan melihat Kher, tibanya ketiga orang itu membuktikan bahwa ilmu meringankan tubuh ketiga orang itu sangat hebat sekali. Tadi mereka bersiul dalam jarak yang cukup jauh tetapi dalam waktu yang demikian singkat ternyata mereka telah bisa tiba di tempat itu. Di tangan salah seorang dari ketiga orang itu membawa sesosok tubuh lainnya. Dan dengan kasar sosok tubuh itu telah dilemparkan di atas tanah. Sehingga tubuh itu terbanting. Namun sosok tubuh yang dilempar itu tidak bergerak dan nampaknya dia tengah dalam keadaan tertotok. Fang Kui In memperhatikan sosok tubuh itu, ternyata seorang gadis berusia di antara belasan tahun. Yohem juga telah melihat gadis kecil itu hampir saja dia mengeluarkan suara teriakan tertahan karena kaget bukan main. Dia mengenalnya gadis kecil yang menjadi tawanan Ang Sen Heng Te, itulah Siang Koan Peng, putrinya Siang Koan Lin Li. Untung saja Fang Kui In yang melihat sikap Yohem telah sempat mengulurkan tangannya membekap mulut Yohem. Jangan bersuara, berbisik Fang Kui In dengan suara yang perlahan sekali. Mereka orang-orang berkepandaian. Tinggi dan tentunya memiliki pendengaran yang sangat tajam sekali. Sedikit saja kita bersuara, tentu mereka akan mengetahui kehadiran kita ini. Yohem mengangguk, dan Fang Kui In telah melepaskan bekapan tangannya di mulut Yohem. Aku kenal gadis yang ditawan mereka bisik Yohem perlahan juga. Dialah Siang Koan Peng, putri Siang Koan Lin Li Lopah Te Fang Kui In juga mengangguk. Ya, sejak tadi aku sedang memperhatikan dan merasa pernah melihatnya. Sekarang aku ingat pernah bertemu dengannya di Pulau Wang Hwa Tu, bukan? Di markasnya Bek Liong Kau Titik. Yohem mengangguk. Kita harus menolongnya kata Yohem dengan gusar, karena walaupun bagaimana dia mendongkol sekali melihat Siang Koan Leng diperlakukan begitu kasar. Ya ya, kita akan menolonginya, tetapi kita harus menantikan dulu waktunya yang tepat, mereka berjumlah banyak jika kita bertindak ceroboh tentu membahayakan kita sendiri. Yohem bisa diberi pengertian dan dia mengangguk saja. Maka mereka pun telah memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh rombongan orang itu. Saat itu Si Hwes Hiyo yang tampaknya menjadi pemimpin rombongan tersebut, telah berkata bagus. Akhirnya kalian telah datang juga Ang Sam Heng Te. Tetapi siapakah gadis kecil yang kalian bawa-bawa ini salah seorang dari Ang Sam Heng Te telah berkata perlahan dia kami tawan karena mengikuti kami terus-menerus dan menoleh memandang ke arah Siang Koan Peng, sambil katanya. Suaranya dingin, dia juga menyebut-menyebut perihal Sintiau Tai Hiap Yoko. Tetapi setelah kami tawan, dia tidak mau membuka mulut untuk bicara, walaupun kami telah memaksanya Heng, apakah gadis kecil ini mengetahui perihalnya Sintiau Tai Hiap Yoko? Aneh sekali. Hampir tidak masuk dalam akal menggumam Si Hwes Hiyo. Begitu juga beberapa orang dalam rombongan itu telah terdengar berbisik-berbisik, banyak dugaan yang telah mereka kemukakan. Memang kami pun heran, tetapi justru kami mendengarnya sendiri, dia telah bertanya kepada pelayan rumah makan di mana kebetulan kami berada di tempat itu juga. Apakah pelayan itu pernah melihat Sintiau Tai Hiap Yoko? Dia pun menanyakan, apakah Sintiau Tai Hiap pernah lewat di tempat tersebut? Maka kami telah menangkapnya untuk mengorek keterangan dari mulutnya, namun gadis cilik yang merupakan setan kecil ini tidak mau bicara lagi, dia keras kepala, walaupun kami telah menyiksanya, dia tetap tidak mau bicara. Maka Mian Siansu, aku membawanya kepadamu agar kau dan kawan-kawan lainnya memikirkan care yang baik untuk mengorek keterangan dari mulut setan kecil ini. Bagus! Bagus berseru si Hwes Hyo Mian Siansu. Inilah namanya rejeki. Kita memang tengah mencari jejaknya si tangan buntung keparat itu, dan dari mulut si setan kecil ini mungkin kita bisa mengorek keterangan yang kita butuhkan. Dan setelah berkata begitu cepat Mian, Siansu menghampiri si gadis yang menggeletak di tanah. Gadis kecil itu memang siang kean pengendia berani sekali, waktu melihat si Hwes Hyo mendatangi, walaupun tubuhnya tidak bisa bergerak namun dia telah mendelikan matanya. Si Hwes Hyo menatap bengis. Setan kecil, lebih baik kau bicara secara baik-baik, sehingga kami tidak perlu bersusah payah menyiksamu. Jika engkau berkepala batu tentu yang rugi dan menderita adalah dirimu sendiri titik. Tetapi siang kean peng tetap menutup mulut dia tidak menyahuti pertanyaan si Hwes Hyo hanya matanya tetap menatap berani kepada Mian Siansu, baiklah kata Mian Siansu dengan suara yang dingin, menyeramkan sekali. Tampaknya engkau memang harus memperoleh perlakuan yang kasar titik. Dan selesai dengan perkataannya itu, tampak Mian Siansu berjongkok di samping si gadis kecil, kemudian mengulurkan tangannya menjambah kerambut siang kean peng, yang digentaknya dengan keras sekali. Yohem yang menyaksikan sikap dan perlakuan Mian Siansu terhadap siang kean peng, hampir saja tidak bisa mempertahankan diri, untuk melompat keluar menerjang ke arah Hwes Hyo tersebut. Untung saja Fang Kui In yang selalu berlaku cermat telah melihat gerakan Yohem, dan mencekal keras sekali tangan Yohem. Sabar bisiknya. Kita tidak boleh bertindak ceroboh, karena bukan saja kita akan gagal menolongi gadis kecil itu, kita pun akan membahayakan siang kean peng kalau kehadiran kita ini diketahui mereka. Yohem mengangguk berdiam diri saja hanya matanya terus mengawasi kearah Mian Siansu dengan sorot metu yang mengandung kemarahan yang hebat. Dia tidak menyangka bahwa seorang pendeta yang seharusnya memiliki sifat-sifat tulas asih dan penyayang, ternyata merupakan manusia yang kejam dan jahat. Saat itu siang kean peng sangat kesakitan dan kepalanya pusing sekali, karena kepalanya telah digempak-empak keras sekali, jambakan tangan Mian Siansu di rambutnya juga sangat kuat sekali. Cepat bicara, engkau ada hubungan apa dengan Sintiau Tai Hiap Yoko? Si buntung jelek itu tanda seru. Dan di mana sekarang tempat tinggalnya dari si tangan buntung itu tetapi siang kean peng tetap tidak mau membuka mulut, malah tahu-tahu dia telah meludahi muka Mian Siansu. Si Huo Shio terkejut sekali, dia mengelakkan ludah si gadis kecil dengan memiringkan kepalanya, namun percikan air ludah toh masih mengenai mukanya. Bagaikan kalap, Mian Siansu telah memperkeras jambakan di rambut gadis kecil itu. Binatang kurang ajar yang mencari mampus bentaknya dengan bengis. Rupanya engkau benar-benar mencari mati dan dia telah mengayunkan tangan kanannya, terdengar suara plak, piyuk berulang kali. Tetapi siang kean peng sama sekali tidak mengeluarkan suara jeritan atau mengeluh. Tabah sekali gadis kecil itu. Justru Yohem yang melihat perlakuan yang diberikan oleh Mian Siansu, merupakan perlakuan yang melukai hatinya. Kalau lengannya tidak dipegang keras oleh Fang Kui Im tentu Yohem akan menerjang keluar di saat itu. Mian Siansu teiah berkata lagi, Jika engkau tidak mau bicara baik-baik biarlah aku akan menyiksamu dengan care yang baik sekali dan setelah berkata begitu, dengan cepat sekali si Hwasyo menggerakkan tangannya, dia telah menotok jalan darah uhtian hiat di dekat bahu si gadis kecil itu. Seketika siang kean peng merasakan pundaknya lemas dan sekujur tubuhnya seperti digegi teribuan semut. Tanpa bisa ditahannya lagi, dia jadi merintih. Engkau mau bicara atau tidak bentak Mian Siansu dengan suara yang dengis. Tetapi siang kean peng hanya merintih tanpa membuka mulut sepatah katapun juga, tentu saja hal ini telah membuat Mian Siansu tambah mendongkol dan penasaran. Namun baru saja dia ingin menyiksa lebih lanjut, di saat itulah telah maju salah seorang dari Ang Sen Heng Te. Sudah, kita jangan layani dia dulu, biarkan dia dalam keadaan tertotok. Nanti jika urusan yang akan kita bicarakan telah rampung, baru kita menyiksanya lagi untuk mengorek keterangan dari mulutnya. Jika memang dia tidak mau bicara juga nanti, mudah saja, seret, lehernya kita potong titik. Mian Siansu tampaknya mau mengerti, dia telah mengangguk dan membebaskan totokannya. Tetapi totokan dari Ang Sen Heng Te masih tetap belum terbuka, walaupun sudah tidak menderita kesakitan lagi tetapi siang kean peng belum bisa menggerakkan tubuhnya. Saat itu romhongan orang tersebut yang kini telah genap berjumlah 20 orang, telah berkumpul dalam bentuk lingkaran, semuanya duduk bersemadi. Sedangkan Mian Siansu telah duduk di tengah-tengah lingkaran itu menghadapi semua orang. Nah, kini kita telah berkumpul kata Mian Siansu membuka pertemuan itu. Dan aku telah datang tepat pada waktunya, di mana sahabat-sahabat juga rupanya memang bersungguh-sungguh dalam persoalan ini. Sejak 12 tahun yang lalu aku telah dikeluarkan dari Siaulim Siyie, maka sejak saat itu aku telah bersumpah bahwa selama aku masih memiliki kesanggupan dan kepandayan, aku akan menganggap seluruh murid-murid Siaulim Siyie dari berbagai tingkatan sebagai musuh besarku. Mendengar perkataan Mian Siansu, rombongan orang itu berdiam diri saja, sunyi sekali keadaan di sekitar tempat itu. Sedangkan Fang Kui'in jadi terkejut sekali. Yohem tidak mengetahui apa itu yang disebut Siaulim Siyie, tetapi Fang Kui'in mengetahui jelas, karena Siaulim Siyie merupakan pintu perguruan silat yang tertua di daratan Tionggoan. Sejak datangnya Takmo Chow Su, pendiri kuil Siaulim Siyie itu, maka aliran silat Siaulim Siyie telah tersebar luas dan boleh dianggap dalam persilatan di daratan Tionggoan. Siaulim Siyie merupakan pintu perguruan nomor satu. Murid-murid Siaulim Siyie dari berbagai kalangan juga dalam jumlah yang luar biasa banyaknya, tersebar luas di seluruh daratan Tionggoan. Fang Kui'in jadi memperhatikan terus perkataan Mian Siansu. Dan kini, setelah selama dua belas tahun aku melatih diri, aku telah berhasil menciptakan semacam ilmu yang akanku pergunakan untuk membinasakan setiap murid Siaulim Siyie. Tetapi di samping itu, pangkal persoalan dikeluarkannya aku dari pintu perguruan Siaulim Siyie juga semuanya berpangkal dari pengaduan yang diberikan oleh Yoko, si buntung celaka itu tanda seru kembali Fang Kui'in jadi heran dan tertarik untuk mengetahui terus persoalan tersebut, dia memperhatikan baik-baik. Sedangkan hati Yohim jadi tergoncang sebab mendengar beberapa kali nama ayahnya disebut-disebut. Waktu itu, Mian Kuakui telah melakukan suatu kesalahan, kesalahan yang seharusnya tidak begitu besar, yaitu aku telah memperkosa seorang gadis kecil di kampung yang terpisah seribuli dari kuil Siaulim Siyie, dan peristiwa itu diketahui oleh Yoko celaka itu, dia telah menghajar aku habis-habisan, bahkan ingin membuat aku bercacat. Tetapi akhirnya dia telah merubah jalan pikirannya, dan membawa aku menemui Chiang Bunjin Siaulim Siyie dan Hong Tio menjatuhkan hukuman kepadaku dibuang dari kaum Siaulim Siyie, mengingat selama berada di dalam Siaulim Siyie aku bekerja baik, belajar dengan tekun dan baik serta cerdas, maka Hong Tio merasa sayang jika harus membinasakan atau membuat aku bercacat. Tetapi hatiku sakit sekali. Walaupun bagaimana sakit hati ini harus dibalas. Dan kini sahabat-sahabat telah memenuhi undanganku untuk menghadapi Siaulim Siyie, maka dengan ini aku mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dengan bantuan saudara-saudara semua, tentu urusan ini akan dapat diselesaikan. Titik 2 Jangan khawatir Taisu, aku bansionglong akan membantu sekuat tenagaku teriak seseorang dari rombongan itu. Ya, aku pun akan berdiri di pihak Taisu teriak yang lainnya. Kita binasakan setiap murid Siaulim Siyie titik. Ya, kita mampusi mereka semua. Dengan kerjasama seperti ini, tentu dunia perselatan akan gempar, karena murid-murid Siaulim Siyie akan bergelimpangan mampus di tangan kita. Hahaha teriak yang lainnya lagi. Kami Ang Sen Heng Teh bersedia membantu Taisu, asalkan Taisu juga bersedia untuk membantu kami mebekuk si buntung celaka Yoko kata Ang Sen Heng Teh hampir berbareng. Mereka memang merupakan anak kembar tiga. Mereka memiliki wajah yang mirip satu dengan yang lainnya dan juga memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Yang tertua, bernama Ang Chie Sian, sedangkan yang kedua Ang Chie Bun, dan yang terkecil bernama Ang Chie Leong, mereka sulit sekali dibedakan satu dengan yang lainnya, sebab baik pakaiannya maupun wajah mereka mirip satu dengan yang lainnya. Tentu, saja sulit bagi orang yang belum mengenal benar akan diri mereka, untuk membedakan yang mana Chie Sian, mana Chie Bun dan mana Chie Leong. Tetapi sesungguhnya ketiga jago kembar itu memiliki ciri-ciri yang bisa memperkenalkan diri mereka. Jika Chie Sian memiliki tahil alat yang sangat besar di telapak tangan kanannya, Chie Bun memiliki metu yang tidak sempurna, yaitu Juling, sedangkan Chie Leong memiliki kaki yang jauh lebih pendek dari kedua saudaranya, bahkan jalannya juga agak pincang, karena kaki kirinya lebih panjang dari kaki kanannya. Jika ciri-ciri ketiga orang itu diperhatikan, maka dengan mudah orang dapat membedakan mereka bertiga. Di saat itu Ang Chie Sian telah berkata lagi, kami memiliki dendam sedalam lautan dengan Nyoko Keparat itu. Jika memang Taisu bisa membantu kami menangkap dan membinasakannya, maka budi itu tidak bisa kami lupakan dan jika kelak kami diminta untuk terjun dalam minyak panas atau api berkobar, semua itu tidak akan kami tolak. Benar kata Chie Bun dengan maktanya yang bergerak-gerak Juling. Kami tentu akan berterima kasih dan bersyukur jika telah berhasil membalas dendam kami itu. Yoko Keparat itu memang keterlaluan, sepuluh tahun yang lalu kami telah dihinanya, kami bertiga telah dihajarnya habis-habisan, walaupun kami tidak bersalah, hanya karena mengambil sedikit uang milik seorang penduduk di kampung Bianbochung. Tetapi Yoko Keparat yang sok pahlawan itu telah menghajat kami. Waktu itu kepandayan kami belum lagi setinggi sekarang. Coba kalau sekarang, hem-hem, kami tentu akan mematahkan batang lehernya titik. Mendengar perkataan Ang Chie Lyong yang terakhir itu, hampir saja Fang Kui In tidak bisa menahan tertawanya. Karena perkataan yang terkebur itu benar-benar terlalu sombong. Sin Tiao Tai Hiya Yoko merupakan seorang pendekar sakti nomor wahid dalam persulatan di daratan Tionggoan, mana bisa ditandingkan dengan mereka? Mian Siansu telah tersenyum, dia telah berkata perlahan, baik, baik. Tentu kami juga akan membantu kalian menghadapi Yoko Keparat itu. Dengan menyerang dia secara mengeroyok dan mempergunakan tipu muslihat yang rapi, walaupun Yoko si buntung Keparat itu memilih sayap, jangan harap dia bisa meloloskan diri dari kematian di tangan kita. Segera terdengar suara tepuk tangan dari rombongan orang-orang itu, tampaknya mereka tengah dilambungi khayalan yang tidak-tidak dan terlalu muluk-muluk. Tetapi waktu Mian Siansu ingin berkata lagi, di saat itu mereka telah mendengar suara tiupan seruling, yang mengalun lembut dari arah kejauhan kemudian suara seruling itu lenyap. Mian Siansu dan yang lainnya jadi saling pandang mereka menduga-duga entah siapa peniup seruling itu. Tetapi tidak lama kemudian mereka juga telah mendengar suara seorang wanita yang bersenandung dengan suara yang mengandung kecintaan yang sangat dalam, cinta abadi itu adakah dalam dunia? Perasaan dan hati itukah cinta? Dia pergi untuk lenyap tidak kembali, pertemuan manis telah berakhir, kemana harus mencari mereka? Kemana harus berjumpa dengannya lagi? Bagai burung terbang kian kemari, tetapi hanya seorang diri. Karena dia telah pergi. Wahai engkau, wahai engkau, dengarkah engkau akan suaraku ini? Angin coba membawa suaraku, tetapi seng angin pun takut bermu denganmu. Awan berkata, ingin membawa aku bertemu denganmu. Tetapi seng awan khawatir untuk bertemu denganmu juga. Bagaimana aku harus mencarimu? Burung yang berkecau, selalu menghiburku, jangan bimbang, jangan menangis, engkau akan juga datang. Tetapi bila? Tetapi kapan? Sekarang, nanti, juga tidak bertemu lagi. Suara senandung itu demikian menyedihkan, tampaknya wanita yang membawakan lagunya itu seperti tengah mengalami patah hati. Dan suara senandung itu semakin lama semakin terdengar jelas dan dekat. Tidak lama kemudian, dari balik sebatang pohon telah muncul seorang gadis yang berusia di antara 24 tahun, wajahnya manis, rambutnya dikuncir dua, dan di tangan kanannya membawa sebatang seruling, sedang inggangnya tergantung sebatang pedang. Mukanya yang cantik manis mungil itu memancarkan kesedihan yang sangat. Fang Kui In mengerutkan alisnya, dia menduga-duga entah siapa gadis yang tengah merana itu. Yo Hem juga merasa ibadah terhadap gadis itu. Karena dia mengerti bahwa si En Chie itu sedang bersusah hati. Siapa dia? Paman Fang tanya Yo Hem dengan suara berbisik. Aku sendiri tidak mengenalnya, tetapi tampaknya dia seorang pendekar wanita yang berkepandaian tinggi dari golongan putih. Saat itu si gadis telah melihat rombongan orang yang tengah berkumpul bermusyawarah. Mian Sian Su waktu melihat gadis itu, mukanya jadi berubah seketika itu juga, dan dia mengeluarkan suara seruan tertahan. Gadis itu juga mengerutkan sepasang alisnya, tampaknya dia kenal dengan Mian Sian Su. Mian Tai Su katanya dengan suara yang dingin, apa yang tengah Heng Kau lakukan bersama orang-orang ini. Apakah kalian sedang merencanakan suatu perbuatan jahat lagi? Mian Sian Su tampaknya telah berhasil menguasai gonjangan hatinya. Dengan gesit dia telah melompat berdiri, kemudian terdengar suara tertawanya yang bergelak-gelak. Orang-orang yang lainnya, termasuk Ang Sian Heng Te telah melompat berdiri juga, semuanya mengawasi gadis itu dengan sorot metu yang tajam dan kurang ajar sekali. Kwe, elie hiap, engkau ada di sini tanya Mian Sian Su dengan sikap yang tengik sekali. Kebetulan sekali. Bagaimana keadaan Tio Kunbo, yang waktu itu melarikan diri bersama engkau dan kawan Sian Su titik? Muka si gadis itu tetap dingin, dia telah memandang tajam kepada si pendeta. Mian Sian Su, aku tidak bicara main-main. Apa yang sedang kau lakukan? Beberapa saat yang lalu, engkau telah dihukum oleh Hang Tio Siao Lim Si Ye, dan di saat itu seharusnya engkau menyadari kesalahanmu untuk tidak melakukan kejahatan lagi, tetapi akhir-akhir ini justru seringkali ku dengar bahwa engkau mulai mengumbar lagi sifat-sifat burukmu, mengganggu anak istri orang. Dan tanda seru berkata sampai di situ, tampak si gadis telah menatap kepada si yang keanteng. Gadis itu juga engkau tawan. Sungguh pendeta celaka walaupun memaki begitu, suara si gadis terdengar halus sekali. Gadis yang belum lagi berusia lebih dari 13 tahun, telah engkau ganggu tanda seru. Oh, kwe, elia hiap salah paham. Itu bukan perbuatanku. Justru gadis kecil itu mengikuti Ang Sam Heng Te, ketiga sahabatku itu karena jengkel dan si gadis itu juga diusir tidak mau pergi, maka akhirnya ketiga sahabatku itu terpaksa menotoknya agar gadis itu tidak mengganggu lebih jauh lagi si gadis mengerutkan alisnya, tampaknya dia tidak mempercayai keterangan si Hwa Sio. Dan kini apa yang sedang kalian rundingkan tanya si gadis? Nian Sian Su telah tetapkan hatinya yang tadi tergoncang, dia telah berpikir, walaupun bagaimana tingginya kepandayan. Gadis itu, tetapi dia berada bersama-sama dengan kawan-kawannya dalam jumlah yang banyak. Maka dia merasa tidak perlu takut, dia telah tertawa bergelak-gelak dengan suara yang sangat nyaring dan bengis sekali. Kue Sian katanya kemudian setelah puas tertawa. Engkau jangan terlalu bertingkah dan membawa sikap sebagai seorang lociampua menegur kaum boampua. Apa kedudukanmu? Apa kepandainmu? Hemm mungkin jika Hong Tio Sia Wulim Siai bertemu denganku, dia tidak akan memperlihatkan sikap seperti itu. Jika engkau masih tidak mau cepat-cepat berlalu dan masih banyak cerwet, biarlah engkau pun akan kami tangkap dan tawan, karena memang kami pun menghendaki suatu keterangan darimu titik. Gadis itu, yang tidak lain dari Kue E. Siang, puteri bungsu dari Kue E. Chiang dan O. E. Yeong, telah tertawa-tawar, sikapnya tenang sekali. Enak saja engkau bicara, waktu dulu engkau tidak dibinasakan oleh Engkoyo, itupun karena Engkoyo merasa kasihan dan mau mengampuni jiwa bangsatmu, tetapi ternyata bangsat tetap saja bangsat. Baiklah. Apa yang hendak kau tanyakan kepada Kue Titik? Justru kami ingin mengetahui tempat persembunyiannya Yoko, si buntung celaka itu kata Mian Siansu dengan suara yang dengis. Muka Kue E. Siang jadi berubah. Harus diketahui, dia sangat menghargai dan menghormati sekali Sintiau Tai Hiap Yoko, bakal Sintiau Hiap Lu, maka kini dia mendengar Mian Siansu menyebut Yoko dengan perkataan Yoko si buntung celaka. Tentu saja Kue E. Siang jadi gusar sekali. Serang tahu-tahu. Kue E. Siang telah mencabut pedangnya. Lidahmu yang kurang ajar itu tampaknya memang harus dipotong, kata Kue E. Siang dengan suara mengandung kemarahan, mukanya yang montok berubah merah, sedang tangannya telah bergerak, pedangnya itu telah menyambar ke arah Mian Siansu, dan serd, meta pedang itu telah menyambar ke arah Dada Si Hwas Hiu. Siup meta pedang mengenai sasaran yang salah, karena Mian Siansu cepat mengelap ke samping. Di saat itu Kue E. Siang yang tengah mendengkol mendengar Yoko disebut sebagai si buntung celaka, telah menyerang lagi dengan gerakan yang cepat sekali, pedangnya telah berkelebat menyambar dengan mengeluarkan suara mengaung. Si regi. Pedang itu menyambar sulit dilihat oleh metel orang biasa, disusul dengan suara beretujung lengan jubah pendepa itu telah kena dilubangi oleh meta pedang si gadis Si Kue E. Mian Siansu terhuyung-huyung mundur dengan tubuh yang agak bergetar dia mukanya pucat, karena dia kaget bukan main telah diserang seperti itu, untung saja dia masih sempat untuk berkelit sehingga hanya lengan jubahnya saja yang berlobang. Coba jika dia terlambat berkelit, miscaya dadanya yang akan berlobang. Ang Sam Heng Teda jago-jago lainnya yang melihat itu jadi terkejut bercampur marah. Dengan cepat mereka telah berpencar dan mengurung si gadis. Tetapi Kue E. Siang tidak takut sedikit pun, dia berdiri tegak dengan tenang sambil mencekal pedangnya. Walaupun saat itu dia telah terkurung oleh kedua puluh orang tersebut. Kalian majulah semua, rupanya kalian memang bukan manusia baik-baik tantang Kue E. Siang dengan suara nyaring. Mian Siansu yang lengan jubahnya telah berlobang oleh mata pedang Kue E. Siang itu mendongkol bukan main, dia telah mengeluarkan suara bentakan yang sangat keras sekali, lalu telah melancarkan serangan-serangan dengan cepat dan dasyat. Tetapi Kue E. Siang mana memandang sebelah mata serangan itu, dia berkelit dengan indah mempergunakan jurus didadari menari di mana tubuhnya bergerak lemas gemulai ke kiri dan ke kanan, maka lawannya tidak berhasil melancarkan serangan kepadanya. Waktu Kue E. Siang ingin menggerakkan pedangnya untuk melancarkan serangan, justru di saat itulah tampak pedang salah seorang pengepungnya yang berpakaian sebagai seorang tojin, pendeta agama Tu, telah meluncur dengan cepat ke arah punggungnya. Kue E. Siang jadi batal untuk melancarkan serangan kepada Mian Siansu, dia bergerak dengan jurus naga perkasa muncul dari lautan, pedang Kue E. Siang bergerak-gerak berbentuk setengah lingkaran ke arah belakangnya bagaikan seekor naga yang tengah menggeliat, menyambar ke arah si tojin. Terang kedua pedang itu saling bentur dengan keras dan kuat, di saat itulah dengan cepat sekali Kue E. Siang telah menurunkan pedangnya, melepaskan kaitan dari pedang lawannya dengan gerakan yang sangat manis dan indah dipandang, kemudian dia telah melancarkan tikaman susulan ke arah paha si tojin dengan jurus hujan bunga di musim rontok, dan pedangnya berkelebat-kelebat membingungkan lawan. Tetapi tojin itu rupanya seorang ahli kiamhek, ahli pedang ternama, dari itu dalam keadaan demikian dia berhasil mengelakkan serangan Kue E. Siang. Gerakan yang dilakukan oleh tojin itu sangat lincah sekali, disusul juga dengan pedangnya yang menyambar ke arah natu Kue E. Siang. Jika Kue E. Siang meneruskan serangannya berarti matanya juga akan menjadi korban serangan pedang si tojin, berarti juga akan menjat buta. Terpaksa Kue E. Siang menarik pulang pedangnya dan dalam keadaan demikian Ang Chi Ye Bun telah melancarkan serangan kepada Kue E. Siang dengan mempergunakan poan koan pitnya. Ang Sam Heng Te merupakan tiga orang bersaudara kembar yang mempergunakan poan koan pit sebagai senjata andalan mereka. Dan poan koan pit memang merupakan senjata andalan mereka. Dan poan koan pit memang merupakan alat senjata yang bisa dipergunakan untuk menotok jalan darah. Maka serangan-serangan dari Ang Chi Ye Bun selalu mengincer jalan darah di tubuh Kue E. Siang di mana poan koan pit tersebut bergerak-gerak ke atas, ke bawah atau menyambar lurus di tengah mengincer jalan darah si gadis. Begitu juga dengan Ang Chie Leong dan Ang Chie Sian telah ikut melancarkan serangan dengan poan koan pit mereka saling susul. Ang Chie Leong telah menyerang dengan jurus bunga rontok sehelai, disusul lagi dengan totokan memergunakan jurus harimau lepas taring, poan koan pitnya menyambar-nyambar keras menimbulkan angin berkesiuran. Dan jurus-jurus yang dipergunakan oleh Ang Chie Leong bertiga sesungguhnya merupakan ilmu silat aliran Tionggoan Timur. Kue E. Siang tidak jori bahkan sama sekali tidak merasa takut menghadapi keroyokan seperti itu. Dengan mengeluarkan suara teriakan yang sangat nyaring Kue E. Siang memutar pedangnya. Kali ini Kue E. Siang mempergunakan jurus di ruang kecil menerjang menggigit, tampak pedangnya menyambar dalam jarak pendek-pendek dan cepat sekali berubah-ubah sasaran dan arah serangan. Gerakan yang dilakukan Kue E. Siang dengan memutar pedangnya ke berbagai arah itu sangat mengejutkan lawan-lawannya. Jangan kata serangan dari pihak musuh, sedangkan jika saat itu Kue E. Siang disiram dengan segayung air, tidak setetes air pun yang akan dapat menerobos masuk. Maka semua serangan lawan-lawannya selalu tertangkis dan tidak bisa menerobos kepertahanan yang dilakukan Kue E. Siang. Dalam keadaan demikian, Mian Sian Su yang telah marah, telah mengeluarkan suara bentakan yang sangat keras sekali, dia telah melancarkan gempuran-gempuran yang sangat hebat mempergunakan kedua telapak tangannya itu, karena dia melatih semacam ilmu pukulan tangan kosong. Pukulan yang dilancarkannya mempergunakan sekaligus kedua telapak tangannya dengan jurus naga berjumpalit tandiawan di mana kedua telapak tangan itu berkesiuran keras dan kuat menyambar ke arah Kue E. Siang, karena pukulan itu merupakan salah satu jurus dari Tekong Chiang, pukulan udara kosong. Maka tanpa perlu menyentuh bagian anggota tabuh lawan serangan itu bisa mematikan. Kue E. Siang tengah memutar kuat-kuat pedangnya, ketika tahu-tahu dia merasakan desakan kuat menerjang ke dirinya, membuat dia mengeluarkan seruan tertahan dan mundur beberapa langkah ke belakang seperti juga rubuh terguling. Untung saja Kue E. Siang memiliki wakang cukup tinggi dan kegesitan telah mencapai puncaknya, dia berhasil menguasai dan mengendalikan tubuhnya tidak sampai rubuh terguling, dalam sekejap metu dia telah berhasil berdiri tegak kembali. Melihat kesempatan itu Ang Cie Leong telah mengeluarkan suara bentakan yang sangat bengis, tampak dia telah meloncat sambil menggerakkan poan keantiknya yang akan menotok jalan darah Pai Tai Hiat di dekat dada sebelah kiri dari si gadis. Serangan yang dialakukannya itu sangat cepat sekali membawa angin serangan yang tajam berseliwaran dan di saat itu juga dengan cepat kue es yang memutar tubuhnya. Dengan gesit, dengan sangat manis, tahu-tahu dia telah berdiri di pinggir dan membiarkan serangan poan keantik itu lewat di sisi dadanya. Namun kue es yang bukan hanya membiarkan serangan lawannya lewat dan berdiam diri saja, cepat sekali pedangnya digerakkan melancarkan tikaman ke arah dada Cie Leong di mana mata pedang menusuk lurus. Ang Cie Leong mengeluarkan suara teriakan tertahan melompat mundur dengan muka pucat. Dia juga telah menarik pulang poan keantiknya untuk menangkis pedang kue es yang terang poan keantik itu berhasil menangkis pedang si gadis dengan keras sekali. Dalam keadaan demikian Ang Cie Leong kembali terhuyung, karena waktu melancarkan serangan menangkis, di saat itu tenaganya tidak terkumpul semuanya, dan kue es yang telah melancarkan serangan pedang menusuk dengan disertai. Getaran tenaga luakang Kiu Ing Chin Keng, yang pernah diperolehnya dari Kak Wan Sian Su dari Siauling Sie. Di saat itu sebetulnya kue es yang telah berhasil menciptakan semacam ilmu pedang yang hebat sekali berdasarkan keterangan kitab Kiu Ing Chin Keng yang dibacakan oleh Kak Wan Sian Su. Jika Tio Kun Po telah mengubah ilmu pedang dan ilmu silat ciptaannya dengan mengandalkan Kiu Ing Chin Keng dan mendirikan partai persilatan sendiri yang bernama Butong Pei, di mana kemudian Tio Kun Po merubah namanya menjadi Tio Sam Hong, maka juga kue es yang telah berhasil menirikan sebuah pintu perguruan silat yang diberi nama perguruan Godi Ye Pei. Di saat itu nama perguruan Godi Ye Pei belum lagi terkenal, karena baru saja didirikan. Dan waktu mendengarkan Kak Wan Sian Su membacakan Kiu Ing Chin Keng dan Kiu Yang Chin Keng, justru hanya Tio Kun Hong dan kue es yang berdua yang sempat mendengarnya. Di belakang hari Butong Pei telah menjadi sebuah pintu perguruan yang besar dan jaya. Selewatnya Tio Sam Hong justru Butong Pei lebih populer dibandingkan dengan Siauling Sie, bahkan pendekar-pendekar didikan Butong Pei lebih populer dibandingkan dengan Siauling Sie, bahkan pendekar-pendekar didikan Butong Pei umumnya memiliki kepandayan yang tinggi dan budi pekerti yang baik serta luhur. Godi Ye Pei walaupun Kelak merupakan salah satu pintu perguruan yang sama populernya dengan Butong Pei dan Siauling, tetapi masih berada di bawah satu tingkat dari kepopuleran nama kedua pintu perguruan itu. Sekarang walaupun dikeroyok 20 orang lawannya namun kue es yang tidak merasa takut, sebab dia memiliki ilmu pedang dan luwekang yang telah sempurna. Memang ilmu pedang yang diciptakannya untuk kaum wanita, karena itu. Kelak Godi Ye Pei lebih dikenal oleh umum sebagai pintu perguruan wanita. Karena pendiri Godi Pei adalah seorang wanita, kue es yang, maka ilmu pedang itu pun tidak mengandung kekerasan tetapi mengandalkan kegesitan dan perubahan-perubahan yang aneh yang bisa membingungkan lawan waktu melihat ke 20 orang lawannya yang mengeroyoknya dengan tidak mengenal malu, tampak kue es yang telan mengeluarkan siulan yang panjang dan menggerakah pedangnya melingkar-lingkar bagaikan seekor naga dan tubuhnya melompat ke sana kemari dengan gesit. Itulah jurus B.Y.S. Yan Kiam Ho Atul, bida dari cantik bermain pedang, yang sangat tangguh dan membingungkan lawannya. Gerakan-gerakan dari ilmu pedang yang dipergunakan kue es yang memaksa lawan-lawannya tidak bisa terlalu mendesak dan tidak berdaya untuk melancarkan serangan-serangan yang dekat, bahkan jagoan-jagoan itu terpaksa harus berhati-hati sekali setiap kali ingin melancarkan serangan kepada kue es yang. Mian yang menyaksikan ini jadi marah sekali dan telah mengeluarkan suara bentakan berulang kali, tubuhnya telah menerjang dengan kedua tangannya yang berisi tenaga lukang yang kuat. Dia telah mengeluarkan ilmu simpanannya yaitu ilmu silat capek, lohon kun atau ilmu pukulan 18 sarhat. 12 tahun yang lalu, Mian Sian Su, merupakan murid Xiao Lim Sia tingkat ketiga dan waktu dia dikeluarkan dari kaumnya, kepandayan Mian Sian Su memang telah mencapai taraf yang tinggi. Hang Tio Xiao Lim Sia tidak menghukum mati kepada Mian Sian Su waktu mengetahui Mian Sian Su memperkosa seorang gadis, karena disebabkan Hong Tio itu merasa sayang atas kecerdasan yang dimiliki oleh Mian Sian Su. Sekarang walaupun dia telah dikeluarkan oleh pihak Xiao Lim Sia, tetapi selama 12 tahun Mian Sian Su telah melatih diri dengan giat sehingga ilmu pukulannya telah semakin hebat dan lewekannya telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Terlebih lagi dia memang seorang yang cerdas bukan main, selain dia melatih ilmu yang pernah diperolehnya dari perguruan Xiao Lim Pei, dia pun telah berhasil menciptakan semacam ilmu silap pukulan tangan kosong yang dari kedua telapak tangannya itu bisa menyambar angin serangan yang panas dan kuat sekali yang bisa membinasakan lawan-lawannya. Tetapi Kuei Siang juga tidak lemah, dia bisa memberikan perlawanan dengan sama dasyatnya. Melihat keroyokannya bersama kawan-kawannya yang berjumlah cukup banyak dan berilmu tinggi belum berhasil juga merubuhkan Kuei Siang, membuat Mian Sian Su tambah penasaran. Berulang kali Mian Sian Su telah mengeluarkan bentakan-bentakan bengis melancarkan serangan-serangan yang mengincer bagian-bagian mematikan di tubuh si gadis, dan begitu juga kawan-kawannya mengepung rapat tidak memberikan kesempatan pada Kuei Siang untuk bernapas. Lalu Mian Sian Su telah menyedot nafas dalam-dalam, dan telah menggempur lagi dengan mempergunakan delapan bagian tenaga dalamnya, menimbulkan kesiuran angin yang kuat sekali. Dengan jurus lonceng bergoyang sepuluh kali kedua tangannya menyerang sekaligus bergantian ke sepuluh bagian tempat jalan darah mematikan di tubuh Kuei Siang. Tetapi Kuei Siang gesit sekali, dia selalu berhasil menyelamatkan diri. Di samping itu juga Kuei Siang selalu berhati-hati menghadapi serangan lawan-lawannya yang lainnya, dia berusaha mengendalikan diri dan membatasi ruang geraknya, menunggu kesempatan terbuka untuk menyerang bagian-bagian yang lemah di tubuh lawan-lawannya. Selama melancarkan gempuran-gempurannya, Mian Sian Su telah berteriak-teriak menganjurkan kawan-kawannya agar melancarkan serangan lebih berat dan keras, dia berusaha membangkitkan semangat bertempur kawan-kawannya. Tetapi Kuei Siang kini pun tidak berlaku segan-segan lagi, dengan gerakan yang sangat cepat sekali tanpa Kuei Siang telah menggetarkan pedangnya, yang berkelebat-kelebat menyelaukan match lawan-lawannya. Setiap serangan yang dilancarkan oleh Kuei Siang kali ini merupakan serangan dari ilmu pedang simpanannya, dia pun mempergunakan jurus-jurus yang pernah memperoleh petunjuk dari Sintiau Taihiap Yoko. Di saat itu pedangnya berkelebat-kelebat menimbulkan dasiran angin yang sangat kuat sekali. Dalam keadaan demikian, terlihat jelas betapa pedangnya telah meluncur dalam gerakan yang sangat cepat sekali, sehingga samberan angin serangan pedang itu telah menderu-deru dengan dasyat, telah menyerang setiap jalan darah dari lawannya yang bisa mematikan. Setelah lewat lima jurus, terdengar suara jeritan yang menyayatkan hati, karena itulah suara jerit kematian. Kuei Siang telah berhasil merubuhkan dua orang lawannya yang menggeleptak tidak bernapas lagi. Tojin yang menjadi kawan Nian Siansu jadi marah sekali, dengan mengeluarkan suara bentakan bengis dan nafsu membunuh, dia telah melompat dan menggerakkan pedang di tangannya, yang dengan ganas telah menikam ketubuh Kuei Siang. Di samping itu, si Tojin juga telah membarungi dengan mengibas mempergunakan hudik nimnya, gerakan itu telah membuat Kuei Siang harus mengelakkan serangan itu dengan cepat sekali. Dalam sekejap matel, tampak Kuei Siang telah berkelit tiga kali. Dan dalam kesempatan itulah Kuei Siang baru memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan membalas. Gerakan yang dilakukan Kuei Siang benar-benar luar biasa, kaki kanannya diulur ke depan, ditekuk sedikit, dan kemudian dengan cepat sekali dia telah menikam dengan tubuh yang didoyongkan ke depan. Seringgak pedang meluncur dengan cepat sekali, secepat kilat dan cep terdengar benda logam masuk menerobos dan daging kemudian terdengar suara teriakan menyayatkan dari Tojin itu, tubuhnya menggelapar dan terhoyung mundur, dari dadanya mengucur darah merah yang segar, metel, Tojin itu terbuka lebar-lebar dan dia mengeluh perlahan dengan mulur terbuka, dari tenggorokannya terdengar suara berkerogokan dan kemudian tubuhnya terjengkang ke belakang, napasnya terhenti. Mian Siansu dan kawan-kawannya jadi terkejut bukan main, dia telah melihat betapapun kue es yang memang tangguh dan memiliki kepandayan yang hebat luar biasa, kepandayan yang sulit sekali dilawan. Tetapi Mian Siansu masih penasaran, dia berpikir, walaupun kue es yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi, tetapi jika dia diserang terus-menerus, miscaya gadis itu akan cepat letih sehingga dengan mudahnya akan dapat dirubuhkan. Maka dari itu Mian Siansu telah melancarkan serangan-serangan dan gempuran-gempuran yang tidak hentinya, setiap serangan telapak tangannya itu meluncur dengan hebat, bahkan telah beberapa jurus lagi tampak Mian Siansu telah mencabut golok yang tergemblok di punggungnya. Dengan goloknya itu dia telah melancarkan serangan yang sangat hebat sekali, goloknya telah menyambar-nyambar. Dengan hebatnya, sehingga kue es yang telah berhasil dipaksa mundur beruntun berulang kali. Belum lagi kawan-kawan si Hwes Hiu yang telah melancarkan serangan juga. Makin lama makin terlihat tampak kue es yang hanya dapat membelah diri saja dan tidak dapat melancarkan serangan-serangan balasan. Yohem dan Fang Kui In yang menyaksikan jalannya pertempuran itu telah memandang dengan tegang, sedangkan Yohem telah berbisik perlahan di samping pelinga Fang Kui In. Apakah tidak lebih baik Paman Fang muncul memberikan bantuan kepada Enci itu? Bukankah dengan bantuan Paman Fang berarti gadis itu akan memperoleh bantuan yang tidak kecil dan meringankan bebannya yang bisa menyebabkan dia bisa mengambil nafas dua dan mengadakan perlawanan yang lebih gigih kepada musuh-musuhnya Fang Kui In berdiri ragu sejenak di tempat persembunyiannya, tetapi kemudian dia telah mengangguk. Benar katanya perlahan. Dan memang gadis itu merupakan puteri dari tokoh persilatan kue ceng dan oaye yang mendengar perkataan itu, Yohem jadi terkejut dan gugup, kalau demikian, cepatlah Paman Fang memberikan pertolongan, bukankah Paman kue dan oaye pahbo sangat baik? Waktu aku berada di anghawe atu, Paman kue dan oaye pahbo telah memperlakukan aku sangat baik sekali. Fang Kui In memang sejak tadi bermaksud untuk melompat keluar dari tempat persembunyiannya untuk memberikan pertolongan kepada kue e siang. Tetapi yang membuat dia ragu-ragu adalah jumlah musuh yang demikian besar, maka Fang Kui In bermaksud untuk menantikan waktu sejenak lagi sampai musuh-musuhnya itu letih. Tetapi melihat kue e siang mulai agak sibuk menerima serangan-serangan. Gencar dari lawan-lawannya, tentu saja telah membuat Fang Kui In harus mengambil tindakan yang tegas. Dia telah melompat keluar dari tempat persembunyiannya sambil mementak keras manusia tidak tahu malu. Manusia rendah yang tidak punya perasaan. Melancarkan serangan secara mengeroyok seperti itu dan setelah berkata begitu dengan cepat Fang Kui In mencabut senjatanya, yaitu sepasang Sam Chiu, senjata yang memiliki tiga cagak, terisulah, dengan mengeluarkan suara yang nyaring sekali, tampak Sam Chiu itu telah meluncur menyerang salah seorang lawan yang terdekat dengannya. Yaitu Ang Chie Bun Tentu saja Ang Chie Bun tidak menduga akan adanya serangan dari orang yang muncul dari tempat yang tidak terduga seperti itu jadi sibuk sekali mengelakkan diri. Berulang kali dia telah terdesak mundur ke belakang beberapa langkah kemudian dia teiah menangkis dengan puan koan piknya. Tetapi Fang Kui In telah mempergencar serangan-serangannya dengan jurus dan hoahang iei, hujan puluhan ribu bunga, terisulanya bagaikan gugurnya bunga-bunga dari pohon telah menotok ke jalan-jalan darah mematikan di tubuh Ang Chie Bun juga dengan cepat sekali terisula itu telah meluncur ke arah diri Ang Chie Sian yang berada di sebelah kanannya. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Fang Kui In menyebabkan Ang Chie Bun dan Ang Chie Sian jadi sibuk sekali mengelakkan diri dari serangan-serangan Sam Chie itu. Walaupun mereka bersenjata puan koan pik, namun gerakan Sam Chie itu sangat cepat sekali, maka membuat mereka harus bergerak cepat lagi untuk mengelakkan diri dan menyelamatkan jiwa mereka dari ancaman Sam Chie itu. Dalam keadaan demikian, tampak Fang Kui In telah memperhebat terus serangan-serangannya, dia masih memiliki tenaga penuh, maka tidak mengherankan jika tenaga serangan Sam Chie-nya juga menyambar-nyambar dengan hebat sekali. Dalam waktu yang sangat singkat sekali, Ang Chie Sian dan Ang Chie Bun telah terpisah dari gelanggang pertempuran itu, sehingga menyebabkan Kui In yang jadi bisa bernafas atas berkurangnya lawan-lawan yang mengetungnya. Melihat datangnya bala bantuan yang tiba tepat pada waktunya, walaupun Kui Es yang tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa sesungguhnya Fang Kui In, tetapi gadis ini jadi girang bukan main. Dia telah mengeluarkan suara siungan, semangat bertempurnya jadi terbangun, dengan cepat sekali dia telah melancarkan kembali serangan-serangannya dengan dasyat. Karena datangnya bala bantuan itu, suasana pertempuran semakin seru saja, ketika lawan-lawannya sedang terkejut atas munculnya Fang Kui In dan bergerak agak lambat. Maka pedang Kui Es yang telah menyambar dengan cepat sekali, sehingga tampaklah dua tubuh telah menggeletak lagi rubuh di tanah, sambil mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan hati, karena itulah suara jerit kematian. Nian Sian Su yang melihat keadaan mulai tidak menguntungkan rombongannya, jadi terkejut dan marah. Dia sangat penasaran sekali, karena sejak tadi dia bersama dengan kawan-kawannya yang berjumlah 20 orang, ternyata tidak berhasil merubuhkan Kui Es yang yang hanya seorang diri. Bukankah hal itu sangat memalukan sekali? Dengan cepat dia memperhebat serangan-serangannya. Tetapi waktu pertempuran itu tengah berlangsung dengan serunya, tiba-tiba di saat itu telah terdengar teriakan dari suatu arah, di sini. Mereka sedang bertempur di sini. Si Gundula Nian Sian Su juga berada di sini. Kita tangkap dan kita cincang, percuma saja jika kita tidak bisa menangkap mereka, karena jumlah kita yang 100 orang, tentu akan dapat dan berhasil membekuk mereka semua. Seorang pun jangan dilepaskan. Tangkap dan kita binasakan semuanya, karena mereka merupakan manusia-manusia laknat. Tentu saja perkataan yang menyaring itu didengar oleh Nian Sian Su dan kawan-kawannya. Mereka jadi terkejut sekali, dan menduga bahwa rombongan orang yang datang itu tentunya jago-jago kawannya Fang Kui En. Muka Nian Sian Su dan sisa kawan-kawannya jadi berubah pucat, mereka telah merasa berkhawatir juga, dan dengan cepat Nian Sian Su mengambil suatu keputusan. Angin keras tanda seru teriaknya dengan suara yang sangat nyaring. Nian Sian Su kemudian kabur dengan menyambar tubuh siang koan peng. Maka di saat itulah kawan-kawannya telah melompat mundur, memutar tubuh dan segera melarikan diri, karena mereka pun memiliki perasaan yang sama seperti Nian Sian Su, dan mengetahui jika mereka dikepung oleh musuh-musuhnya dalam jumlah yang banyak, yang mereka duga adalah kawan-kawannya Fang Kui En. Tentu saja hal itu akan membuat mereka terdesak hebat, karena mereka telah letih akibat pertempuran yang memakan tenaga ketika melawan Kue E. Siang dan Fang Kui En. Maka jalan yang paling selamat adalah melarikan diri menyelamatkan jiwa mereka masing-masing. Di saat itu dengan cepat sekali Kue E. Siang telah melancarkan serangan pedangnya kepada salah seorang lawannya yang terlambat melarikan diri, orang itu mengelakkan diri, tetapi tidak urung bahunya telah terluka oleh goresan pedang, maka dengan mengeluarkan suara jeritan kesakitan, dia pun juga telah melarikan diri mementang kakinya lebar-lebar. Tentu saja hal ini telah membuat Kue E. Siang tertawa geli, dia tidak mengejarnya hanya Kue E. Siang sesalkan tidak bisa menolong Siang Kean Peng yang dibawah kaburni Nian Sian Su. Fang Kui En juga tidak mengejarnya karena dia mengenali justru tadi yang berkata itu adalah Yohim. Memang Yohim sengaja telah mempergunakan gertakannya itu untuk mengusir lawan-lawannya Kue E. Siang. Dan dia berhasil, karena Yohim hanya seorang diri, dan tidak menyebut dalam jumlah seratus orang, sehingga Nian Sian Su dan kawan-kawannya yang tidak mendengar suara langkah kaki, maka mereka sebagai jago-jago berpengalaman dalam persilatan justru berbalik mengira bahwa orang-orang yang tengah bersembunyi itu merupakan jago-jago yang memiliki ilmu meringankan tubuh yang telah sempurna. Bukankan suara langkah kakinya saja tidak terdengar titik. Karena itu dengan tepat sekali rencana gertakan Yohim memberikan hasil yang baik, di mana lawan-lawan Kue E. Siang termasuk juga Nian Sian Su telah melarikan diri. Fang Kui In tertawa tergelak-tergelak dia memuji akan kecerdasan Yohim. Saat itu Kue E. Siang telah menghampiri kepadanya dan telah membungkukan tubuhnya, kemudian dia menjura memberi hormat dengan sikap yang sangat ramah. Terima kasih atas dan tuan yang diberikan oleh Kyesu, bolakap Syao Mo'ai, mengetahui nama besar dari Kyesu titik dan jika memang tidak keberatan Syao Mo'ai juga ingin menanyakan gelaran Kyesu yang harum untuk dikenang, bahwa Syao Mo'ai pernah menerima budi besar dari Kyesu kata Kue E. Siang. Fang Kui In cepat-cepat membalas penghormatan si gadis dia telah tertawa lebar. Sesungguhnya kita bukan orang luar, kita masih orang dalam juga kata Fang Kui In dengan suara yang ramah. Aku Syao Fang dan bernama Kui In, tidak memiliki julukan apa-apa karena kepandaianku yang rendah. Sedangkan beberapa saat yang lalu di Pulau Wang Hwa Tu, aku telah bertemu dengan ayah bundamu, yaitu Kue E. Tai Hiap dan O. E. Liya Hiap. Oh, ya tanya Kue E. Siang dengan macu bersinar cemerlang sekali. Bagaimana keadaan mereka? Apakah mereka sehat-sehat saja? Sehat-sehat saja, tetapi karena ada suatu urusan yang sangat penting, maka Kue E. Tai Hiap dan O. E. Liya Hiap bersama-sama dengan orang-orang gagah lainnya, bermaksud untuk memberitahukan kepada para pencinta negeri agar mengetahui, bahwa tidak lama lagi akan ada ancaman serbuan dari tentara Mongolia. Muka Kue E. Siang berubah, dia menghela nafas panjang. Hai, hai, katanya dengan suara yang dalam dan menundukkan kepalanya. Memang aku keterlaluan sekali. Telah beberapa tahun aku tidak menjenguk orang tuaku itu. Juga Enci Ehu, Kue Ehu, belum ku tenggoki, mengapa aku jadi demikian, mengapa aku harus mengenang terus kepadanya. Tetapi Engkoyo juga kejam sekali, dia tidak mau bertemu denganku satu kalipun juga Waktu berkata-kata begitu suaranya sedih bukan main, mukanya juga murung sekali, tampak hatinya sangat berduka. Di saat itu Fang Kui In telah tertawa. Kue E. Li Hiap justru kami sedang melakukan perjalanan untuk menemui Yotai Hiap katanya. Muka Kue E. Siang seketika berubah jadi tegang dan girang dia telah bertanya dengan suara yang tidak lancar, Kau, Kyesu, kau mengetahui di mana beradanya Engkoyo ko di mana sekarang Engkoyo berada tanya Kue E. Siang dengan suara tidak sabar. Dan Engkau Kyesu, mengatakan perkataan kami, apakah Engkau membawa sahabat-sahabatmu yang tadi belum muncul itu-itu hanya sandiwara dari Engkau kecil kawanku, untuk mengertami Anci An Su dan kawan-kawannya kata Fang Kui In. Dan setelah berkata begitu, dia telah berkata, Adik kecil, kau keluarlah untuk berkenalan dengan Kue E. Li Hiap, karena Kue E. Li Hiap sahabat-sahabat ayahmu, Yoem telah melangkah keluar, dia menghampiri Kue E. Siang dia telah mengjura. Apa kabar Enci E. Kue E? tanyanya dengan ramah, dia memanggil Enci E. Kue E, karena sejak tadi dia telah mendengar si gadis memang si Kue E dan bernama Siang. Kue E. Siang untuk sejenak berdiri di tempatnya dengan tertegun, sampai dia lupa untuk membalas hormat dari Yoem, karena hatinya saat itu tergoncang hebat sekali. Dilihatnya muka Yoem mirip sekali dengan Sintiau Tai Hiap Yoko, dan dia seperti juga melihat Sintiau Tai Hiap, maka tidak mengherankan jika hati gadis ini jadi tergoncang keras sekali. Dalam keadaan demikian, tampak Yoem telah berkata lagi, Enci E. Kue E, apakah hengkau tengah mencari ayahku kau, kau puterannya Sintiau Tai Hiap Yoko tanya Kue E. Siang dengan suara tergagap. Benar kata Fang Kui In. Justru kami berdua tengah melakukan perjalanan untuk menemui Sintiau Tai Hiap Yoko, dan Fang Kui In telah menceritakan perihal pertemuannya dengan Yoko, menceritakan semua pengalamannya yang tiba di Pelawang Hwa Atu dan kemudian sampai mereka melakukan perjalanan untuk menyusul Yoko. Kue E. Siang berulang kali mengeluarkan seruan-seruan girang. Dia telah menghampiri Yoem, tangan anak itu telah dicekalnya kuat-kuat. Yoem merasa terharu, ketika melihat di mata Kue E. Siang menitik beberapa butir air mata, sedangkan tangannya yang mencekal pergelangan tangannya, dirasakan dingin sekali. Karena Kue E. Siang sedang berada dalam keadaan tegang dan juga girang. Belasan tahun aku mencari Engkoyo, A.I. A.I., dia seperti juga selalu mengelakkan diri dari pertemuan kita. Aku sangat kagum dan menghormatinya, begitu juga dengan ibumu, adik Hem, yaitu Enciye Siaw Leongli. A.I., mengapa kami tidak bisa berkumpul selamanya? Mengapa aku harus mencarinya tanpa menemui jejak selama belasan tahun? Mendengar itu, tentu saja Yoem jadi semakin terharu saja. Dia pun menceritakan pengalamannya, bahwa sesungguhnya dia belum pernah bertemu satu kalipun dengan ayah dan ibunya. Dia menceritakan seluruh pengalamannya. Kue E. Siang jadi kaget dan terharu. Oh Yoem, engkau tampaknya menderita sekali. Biarlah kita mencarinya sampai kalian ayah dan anak bisa berkumpul kembali, lalu mencari ibumu. Sungguh malang sekali nasibmu dan sambil berkata begitu Kue E. Siang merangkul Yoem dengan penuh kasih sayang, tangannya mengelus-elus rambut si anak siu itu dengan sikap seperti seorang kakak terhadap adiknya. Yoem juga jadi terharu sekali, dia sampai mengucurkan air matanya juga. Yoem merasakan walaupun dirinya hidup sengsara dan menderita jauh dari orang tua, tetapi dia telah dirawat oleh sepasang suami istri yang baik hati, sehingga dia bisa mencapai usia beberapa tahun ini, sedangkan Kue E. Siang yang menaruh kagum dan juga menghormati ayahnya, justru telah meninggalkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri, meninggalkan ayah bundanya, meninggalkan keluarga dan lingkungannya, setiap hari hanya berkelana untuk mencari Sintiau Taihiap. Bukankah hal itu sangat menderita sekali? Kue E. Siang memang mencintai Yoko dari dasar hati dan setulus hati. Tetapi dia mencintai tanpa terdapat setitik noda sedikit pun, bahkan dia pun mencintai Xiao Leong Li. Dan Kue E. Siang hanya menghendaki dapat berkumpul bertiga, tetapi keinginan itu hanya merupakan impian belaka, sebab sekarang Xiao Leong Li dan Yoko tidak pernah dijumpai jejaknya, sehingga dia harus berkelana belasan tahun tanpa berhasil menemui jejak kedua orang sakti yang dikaguminya itu. Jika Oe Ye Yeok Su, seng kakek dari Kue E. Siang memperoleh gelaran Losia, si sesat tua, maka Kue E. Siang justru dalam perselatan teiah memperoleh gelaran Xiao Xia, si sesat kecil, sehingga bisa dibayangkan bahwa sifat dan perangai Kue E. Siang sangat aneh. Dia memiliki cita-cita yang berlainan dari setiap orang umumnya, dia memiliki sifat yang ramah lembut, tetapi bisa keras dan melakukan banyak keandahan dalam penghidupannya. Bahkan sering Kalida melakukan perbuatan-perbuatan di luar dugaan dari manusia umumnya, sehingga banyak orang-orang perselatan yang melihat sikap Kue E. Siang, menduga Xiao Xia ini sebagai pendekar wanita muda yang telah terganggu syarafnya, telah sinting.